A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat-sahabatnya Enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa Nyentuh pun gak mau sahabat, udah ninggal Tapi gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau mengapani Tidak ada yang mau menyulatkan apalagi Apalagi mengantarkan ke pusara, ke pemakaman Rasulullah datang, ada apa? Kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini? Bekankah dia muslim? Benar ya Rasulullah dia muslim Terus kenapa tidak kalian segera menyelenggarakan? Ya Rasulullah selama hidup yang kami kenal orang ini Dosa yang dia buat dosa, 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 dosa dan dosa Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli Kesolehan Di masjid Mana pernah ya Rasul Puasa, kami gak dengar dia itu orang puasa Dia hanya mengandalkan Tapi ya Rasulullah dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat Semua dosa yang dalam Islam dia buat Kata Rasulullah bertanya Ada gak di antara kalian Sekali aja jadilah Pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam Setelah seorang sahabat angkat tangan Saya tahu ya Rasulullah Apa kata Rasul Dia dengan saya pernah dulu ronda Ronda Jaga-jaga dalam bahasa hadis Kami sama-sama satu malam ribat bareng Ribat Bukan ribat ya Ribat Kami pernah ribat bareng Mendengarkan itu Spontan Nabi Muhammad SAW segera Dibukanya Langsung dia Sing-singkan Dia menyelenggarakan Mulia Rasulullah menyelenggarakan yang lain pada Nimrung Sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini Sampai ke Kelianlahatnya Disitulah Rasulullah berkata Seluruh saudara-saudah Seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi Dan mereka menuduh Engkau adalah ahli neraka Sementara kata Rasul Saya bersaksi Engkau adalah ahli sur Dahsyatnya ya Ribat ini dahsyat Ribat ini dah Dahsyat Indonesia sebentar lagi nih Mau gak mau pak Indonesia sebentar lagi Bapak ikut ribat doang lah Udah mentep Jangan diminta-minta Penyakit jangan di Diminta-minta Tapi kalau sudah terjadi Jangan sempat lari Ya Ribat sebentar lagi Akan banyak peluang-peluangnya di Ujung Dari Sabang Sampai Merokeno Setiap provinsi Se-Indonesia akan Rami ada ribat Kalau 98 itu Bukan ribat lho pak 98 dulu Ketika krisis moneter Jatuhnya Pak Arto Ya kan Lalu banyak orang ronda Jaga-jaga kampung Jangan jaga komplek Itu bukan ribat Yang ribat ini dalam rangka Mempertahankan agama Allah Membela agama Allah Nah yang bangkit Bisa itu adalah Syiah dan komunis Syiah dan pekai Dan mereka mulai Membunuh Membantai Membakar Menghancurkan Dan kita wajib Bela diri Saat itu kita harus Bersama-sama orang-orang Cuman lah yang bangkit Dalam jadwal dia ronda Lalu dia terbunuh Disitu dia ribat Ini cuma peluangnya Buat laki-laki Perempuan ibu mau ribat Mau Bu Peluang ibu untuk ribat Ada Ibu bakar semangat suaminya Mas Kamu berangkat Aku bersama orang-orang Beriman yang lain disini Kami akan menjaga diri kami Ya Mas berangkat Selama mas ibu Suami ibu Ikut ribat Pahlanya mengalir Sepenuh dia dapat Allahu Akbar Ya Kalau dia berjihad Dapat pahala Seberapa banyaknya Dijamin ibu dapat semuanya Tapi jangan ibu pegang Kaki suami kita Mas jangan tinggalkan aku Gak dapat apa-apa bu Kalau ternyata dia jadi pergi Ibu gak dapat apa-apa Kenapa ibu tidak ikhlas Bahkan ibu tidak rela dia pergi Aku tinggal sama siapa mas Gak jadi dah Jadi Baik ibu semangatkan suaminya Ibu semangatkan Ustadz Kami udah gak punya suami Kami adalah GJI Grup Janda Indonesia Gimana ustadz Gak apa-apa Ada anaknya gak yang laki-laki Kasih semangat Ngalir ke ibu pahalanya Ada menantunya Gak yang laki-laki Kasih semangat Anak perempuan kita Supaya suaminya juga dilepas Ya Kasih semangat Jadi yang para ibu-ibu Bakar semangatnya Ustadz Menantu gak punya Anak laki-laki gak punya Gimana Biayain orang yang mau Gitu caranya Maka dapat pahalanya semua Subhanallah Ya Siap-siapkan dari sekarang Gak lama lagi loh Hasbunallah Ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Bapak ibu Hamba-hamba Allah Yang kami muliakan Ini Yang kedua Ribat Dan dimanakah ribat Yang paling mulia Kata Rasul Di akhir zaman Ribat yang paling keren Ribat yang paling tinggi Derjatnya Ribat yang paling mulia Adalah Di Syam Ya Wa inna afdala jihadikum Pada saat-saat demokrasi Sedang membungkus dunia Saat itu Yang terutama Amalan yang paling hebat Adalah jihad Kata Rasul Kan ada jihad pendidikan Ada jihad Da'wah Ya Ada jihad Ilmu Menuntut ilmu Ada jihad ekonomi Ada jihad Macam-macam jihadnya Tapi kata Rasulullah Dari seluruh jihad-jihad Yang ada di masa itu Jihad yang paling mahal Jihad yang paling tinggi Nilainya adalah Jihad yang ada ribatnya Yang ada ribatnya Ribat itu Sebuah istilah Yang hanya muncul Di medan perang Jadi Jihad yang paling tinggi Adalah Jihad perang Di situ ada istilah Ribat muncul Dan ribat yang Paling hebat Ribat yang Paling tinggi Dan mulia Posisinya Adalah Di negeri Syam Syam Syiria Palestina Yordania Lebanon Sekarang Dari seluruh Syam Jihad yang Paling hebat Nanti Dan paling tinggi Ribatnya Adalah di Askalan Askalan Itu sebuah kota Di tepi pantai Di Palestina Ini Askalan Jajak Allah Khayran Jajak Allahu Khayran Jajak Usmoda Jajak Jajak umin